Intro Halo sahabat assalamualaikum apa kabar semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam TTV Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruang dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua Islam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Bola Film yang rilis tahun 2023 ini mengisahkan tentang perjalanan seorang ayah yang baru saja keluar dari penjara yang ingin menemui putrinya Yang selama 10 tahun tidak pernah ia temui Namun perjalanannya tidak semulus yang ia pikirkan Karena ia harus memenuhi tugas untuk mengantar petugas polisi Hingga di dalam perjalanannya mulai terungkap jati diri sebenarnya dari siapa dirinya Seperti apa kisah selengkapnya simak alur ceritanya berikut ini Dan tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak ini dia alur cerita filmnya Pengejaran sebuah truk membawa obat-obatan terlarang yang dilakukan empat mobil polisi Membuat mereka berkelahi dan saling menembak satu sama lain Dianya Joseph yang memimpin pengejaran tersebut harus terluka parah oleh serangan yang dilakukan para penjahat dari dalam truk Namun Diana tidak mau berhenti begitu saja Ia terus menembakkan peluru-pelurunya kepada pengembudi truk tersebut Hingga ia berhasil menembak dua dari penjahat yang ada di truk tersebut hingga truk berhenti Sambil mengerang kesakitan Ia memerintahkan kepada orang-orangnya untuk memeriksa truk yang terdapat obat-obatan terlarang sebanyak 900 kg Dan bisa mencapai lebih dari 1000 kror Jyoti yang merupakan anak yatim pihatu diberitahu akan kedatangan orang spesial dalam hidupnya Ia diberitahu kalau mulai besok ia tidak lagi tinggal di panti asuhan ini Sementara di dalam penjara setelah 10 tahun berada di penjara Bola yang diketahui orang yang paling ditakuti di kalangannya akan menghirup udara bebas Karena selama di dalam penjara ia berbuat baik maka pemerintah memutuskan untuk membebaskan bola lebih cepat dari yang ditentukan Di tengah pestanya Asu terkejut saat tahu truk pengangkut barang-barangnya telah diambil oleh pihak kepolisian Ia meminta Bora orang kepercayanya untuk bisa membereskan semuanya Kegagalannya mulai terkuak dan mendapatkan ejekan dari Perdana Menteri Yang memberikannya jalan luas dalam peredaran obat-obatan terlarang di daerah mereka Asu diminta Devrat Subramain Perdana Menterinya untuk bisa menyelesaikan semuanya Dan menyebutkan kalau ada mata-mata yang telah memberi informasi pada pihak kepolisian hingga langkah mereka terbaca olehnya Asu menutup telpon tersebut dan memandang semua anak buahnya yang masih berpesta Hingga ia berfokus ada salah satu anak buahnya Ranwag yang menerima telpon dari Danyi Yosep Dalam telpon tersebut Ranwag mengatakan kalau Asu telah mulai mencurigainya Asu memegang erat Ranwag sambil memberikan ancaman kepadanya Devrat menelpon Debsing seorang petugas polisi yang merupakan kaki tangannya Dan memintanya menemukan barang-barang yang telah diambil oleh Danyi Yosep Ia juga diminta untuk mengikuti rencananya bisa mengambil kembali barang-barang milik mereka Tak lama Danyi Yosep tiba di kediaman Zayan Malik yang hari ini mengadakan pesta perpisahan masa tugasnya Diana berbicara pada atasannya Zayan Malik kalau obat-obatan terlarang yang telah ia sita Telah ia masukkan ke Lalgan Station yang ia pikir adalah kantor yang aman Untuk menyimpan semua barang bukti mereka Setelah mengiakkan apa yang dikatakan oleh Diana dan meminta semua petugas untuk bisa menikmati minuman yang telah ia siapkan Semua bersorak di acara pelepasan Zayan Malik Mereka tidak mengetahui kalau minuman tersebut telah diberikan racun oleh Debsing atas perintah Devrat Hingga tiba-tiba satu persatu dari petugas tersebut terjatuh termasuk Zayan Malik Semua petugas tidak sadarkan diri termasuk Debsing yang diminta untuk ikut berpura-pura pingsan Diana yang masih sadar mencoba menyadarkan Zayan Malik Hingga dalam keadaan setengah sadar Zayan Malik memperingatkan Diana untuk tidak percaya pada siapapun dalam pengungkapan kasus ini Diana meminta tolong kepada seorang pemuda untuk bisa mengendarai sebuah truk dan membawa semua rekannya Agar bisa diselamatkan dengan cepat Namun beberapa dari mereka masih ketakutan untuk bisa mengendarai truk tersebut Ia menegati seorang narapidana yang hari ini bebas bola dan memintanya untuk bisa membantunya Karena situasi yang mendesak bola mengiakkan dan keluar dari mobil tahanannya Dengan bantuan beberapa pemuda tadi ia memasukkan semua petugas ke bak truk tersebut termasuk Debsing yang pura-pura tidak sadarkan diri Bola mendekati Diana yang memberitahu bola untuk tidak melewati jalan besar dan mereka harus secepatnya tiba di rumah sakit dekat lalgan stasiun Truk pun mulai berjalan Debsing yang sejak tadi berpura-pura pingsan bergegas menerima telpon yang sejak tadi bergetar di saku celananya Defrats meminta informasi terbaru dari Debsing yang menjelaskan kalau ia pura-pura pingsan Ia juga menjelaskan kalau Diana tidak pingsan Defrats langsung menghubungi Asu untuk memberitahu semua yang telah ia ketahui Asu yang sedikit emosi coba ditenangkannya dan meminta untuk mengikuti perintahnya Diana menelpon petugas penjara untuk memastikan semua penjahat yang telah dibekuk aman di bilik mereka Ia meminta semua petugas di kantor polisi tersebut bersiap dan berjaga karena situasi sangat mendesak Ia diminta mengumpulkan banyak petugas Diana yakin Asu akan menyerang kantor polisi tersebut dan mengeluarkan kakaknya yang telah ia kurung Yadav langsung menerima telpon yang sejak tadi berdering Ia sedikit mendengarkan perintah Diana untuk mematikan semua lampu kantor polisi tersebut dan memberikan penjagaan yang sangat ketat Debsing mencoba bangun dan menerima telpon dari Bora untuk terus menginformasikan keberadaan dirinya Bola mulai bercerita kalau ia dipenjara sejak tahun 2012 tanpa menceritakan sebabnya masuk ke penjara dan dihukum Bola memberikan sebuah handphone miliknya dan menceritakan kalau ia memiliki seorang anak perempuan Namun di tengah-tengah percakapan mereka Bola pun terkejut ketika mendapatkan serangan dari pihak luar Hingga telponnya terpental dan bagian depan truk terbakar akibat serangan pria bertopeng tadi Bola mencoba membuka penutup bak truk tersebut sambil mengawasi pergerakan para penjahat itu Hingga ia berhasil melempar yang menyerangnya tiba-tiba Menggunakan sebilah besi Bola mencoba membalas serangan mereka dan terus berusaha membuka terpal penutup truk tersebut Hingga akhirnya ia berhasil membukanya dan menyingkirkan tiga penyerangnya Diana yang menggantikan pengendarai truk tersebut mulai gugup melihat begitu banyak penyerang dihadapannya Bola yang telah berhasil mengambil satu sepeda motor mulai mengendarainya dan mengejar semua penyerangnya dan menghabisi mereka satu persatu Penyerang bertopeng tersebut mulai ketakutan ketika tahu kalau bola sangat tangguh Diana yang melihat aksi bola merasa sedikit tenang karena penyerangnya berhasil pelan-pelan disingkirkan oleh bola Kantor polisi Lal Gans juga mulai didatangi oleh semua anak buah asu yang lengkap dengan senjata di tangan mereka Salah satu pemuda yang melihat penyerang telah datang langsung melaporkan kepada Yadaf Diana meminta bola untuk melanjutkan perjalanan tapi bola menolak karena ia tidak ingin gagal menemui putrinya Karena ia selama ini tidak pernah melihat putrinya selama 10 tahun Diana terdiam dan membiarkan bola untuk sendiri dulu dan berpikir Yadaf serta keempat pemuda tersebut mulai benar-benar ketakutan Sementara bola memutuskan untuk ikut lagi dalam perjalanan tersebut Bola mulai menyadari kalau dirinya dalam bahaya lagi Terlebih ketika melihat puluhan pria yang sangat menyeramkan mulai mendekati truk mereka Bahkan salah satu dari mereka membawa seekor harimau Bola dan kedua temannya hanya terdiam dan mendengarkan perintah mereka untuk menyerah Karena jika mereka menolak maka mereka akan berurusan dengan harimau yang mereka bawa Bola menyebutkan keinginannya untuk bisa dipenuhi oleh Diana Ia mau Diana bisa memberikan fasilitas sekolah yang baik untuk Jyoti Bila dalam perjalanan ini ia tidak selamat Diana mengiakan dan berjanji akan memberikan fasilitas terbaik untuk Jyoti Bola yang sangat ditakuti di penjaranya adalah pemuda yang tidak pernah kenal takut dan serangannya tidak pernah gagal untuk menghabisi semua musuhnya Harimau yang melihat bola menjadi takut hingga melarikan diri Neta yang melihat hewan peliharanya pergi mulai menjadi bingung Tapi ia terus mencoba berani menghadapi bola yang sudah ada di dekatnya Kanci dan Diana yang masih berada di truk mengamati semua pergerakan bola yang di luar perkiraan mereka Neta benar-benar terkejut karena puluhan anak buahnya bisa dengan mudah di kalahkan oleh satu orang saja Neta memutuskan untuk melarikan diri setelah sadar kalau bola tidak bisa di kalahkan Yadaf dan keempat pemuda tersebut mulai ketakutan saat tahu anak buah Asu mulai memasuki pekarangan dan sudah mendekati pintu yang telah mereka kunci sebelumnya Asu mendekat dan berteriak karena ia tahu mereka bersembunyi dalam gelap Ia meminta mereka semua menyerah dan memberikannya anak buah yang telah disembunyikan di bilik mereka Ia juga meminta memberikan semua barang yang telah disita oleh Diana Asu mengelilingi bangunan kantor polisi tersebut dan mencari cara lain untuk bisa masuk Asu berhasil menaiki pohon yang tepat di belakang kantor polisi tersebut dan berhasil menggapai bagian balkon kantor polisi tersebut Ia mengintip sebuah pintu dan menyadari pintu tersebut tidak terkunci Asu pun berhasil memasuki ruangan itu dan semua anak buahnya yang melihat hal itu tersenyum penuh kemenangan Ia menemui Nitarri dan langsung memeluknya Ia tahu adiknya akan berhasil membebaskan mereka Ia meminta Asu untuk bisa cepat menyelesaikan urusan mereka dengan kantor polisi tersebut dan keluar dari tempat itu Yadav terkejut ketika melihat Usha ada di hadapan mereka Usha menikmati lagi obat-obatan terlarang yang ada di tangannya dan menekan mereka untuk memberikan kunci bilik kakaknya Yadav mengambil kunci tersebut dan membuat Asu menyerangnya Keempat pemuda tersebut langsung memantunya namun mereka yang merupakan tandingan Asu berulang kali tersungkur Mendapatkan serangan dari Asu yang menggunakan palu untuk menghajar mereka Yadav beserta keempat pemuda tersebut terus bekerja sama hingga Asu berhasil mendapatkan salah satu dari mereka Tapi ia kembali gagal akibat kerjasama dari kelima orang tersebut Depsing mengabari defrat kalau mereka berada di kuil Mukteswar dan mengatakan truk berhenti Depsing diperintahkan untuk menghabisi Diana dalam kesempatan ini Depsing terdiam dan tidak bisa melakukan apapun Kanci mencoba berbincang pada bola yang ingin tahu tentang masa lalu bola Mendengar hal itu bola terdiam dan mengatakan dulu ia sangat menikmati hidupnya Hingga ia menemukan seorang gadis yang sangat cantik saat ia menjalankan misinya bersama Gang Utar Gadis yang diketahui seorang dokter bernama Suara benar-benar menarik hati bola Hingga ia memelanikan diri untuk mendekatinya dan berulang kali mengantarkannya untuk mengobati beberapa pasien Ia pun yang telah menyelamatkan Suara dari tindakan keji seorang pasiennya yang mencoba melecehkan Suara Namun Suara yang tahu latar belakang bola menolak berulang kali pernyataan cinta dari bola Karena ia takut hidupnya tidak akan damai Namun bola yang benar-benar mencintainya berulang kali mengatakan cinta dan berhasil untuk meluluhkan hati Suara Bahkan berhasil menikahinya setelah mengiakan syarat yang diajukan oleh Suara untuk tidak lagi memegang senjata Kehidupan baru mulai dijelani oleh bola dan juga Suara Namun semuanya tidak berjalan dengan baik Karena musuh-musuh bola menginginkan kematian bola bahkan menyerang tempat yang didiami oleh bola dan Suara saat itu Hingga akhirnya ia terpisah dengan Suara yang tengah mengandung putrinya Di tengah menjalani hukuman di penjara Ia mendapatkan kabar kalau Suara telah melahirkan dan putri mereka dititipkan di sebuah pantiasuhan Bola terdiam dan mengakhiri ceritanya kepada Kaci Tak lama Diana datang dan mencoba duduk di samping bola Bola mulai memberikan sepasang gelang kaki yang telah disiapkannya untuk Jyoti Ia mau menitipkannya bila ia tidak bisa bertemu dengan Jyoti Diana menerima perhiasan tersebut namun memberikannya lagi kepada bola Diana menangis melihat kebaikan yang ada di dalam hati bola walaupun hidupnya penuh penderitaan Di tengah-tengah ketegangan itu Cetan yang meminta Anu akhirnya mendapatkan jawaban kalau Anu juga mencintainya Saat cetan tersenyum tiba-tiba semua terkejut ketika tubuh cetan ditarik tali Dari anak buah Asu yang berhasil menyelinap ke bangunan mereka Ketiga temannya berusaha menolong cetan Asu yang melihat hal itu tertawa manis Yadav berusaha membantunya dan cetan pun tidak bisa diselamatkan Karena tali yang melibatkan ke leher cetan melukainya Ketiga temannya menangis dan membuat Yadav kecewa tidak bisa melindunginya Berbeda dengan Asu yang tertawa menertawakan kebodohan mereka Ia menacau kalau ia akan berhasil melakukan semua tugasnya dan menjadi pemenang dari pertikaian ini Dan Yadav dengan cepat menghantam kepala Asu dengan palu yang tadi dipegang oleh Asu Kepala Asu banyak mengeluarkan darah dan ia tidak lagi bisa meracau Ambulansi yang datang mulai memindahkan semua petugas dari dalam truk Dapsing mencoba berpura-pura kalau ia baru saja siuman langsung mendekati Diana dan kedua rekannya Diana memandang curiga pada Dapsing dan tidak mengatakan apapun ketika ia ikut menumpangi truk Namun belum juga mereka memasuki truk Bora dan pasukannya telah tiba di tempat itu Dapsing tersenyum penuh kemenangan berdiri di belakang bola dan siap melakukan rencana yang telah ia susun sebelumnya dengan bola dan juga nitari Bora mulai menunjukkan kesombongannya dan meminta bola untuk menyerah Hingga Dapsing tiba-tiba menikamkan sebilah pisau di tubuh bagian belakang bola Diana menjerit saat tahu bola terluka namun Bora yang telah menunggunya langsung menyerang Diana begitu pun dengan kanci Ia tersungkur tak berdaya mendapatkan serangan dari anak buah Bora Di saat bersamaan Bora mendapatkan telpon dari salah satu anak buah Asu yang memberitahunya kalau Asu telah tewas di kantor polisi tersebut Bora terkejut mendengar hal itu dengan cepat ia meminta anak buahnya membawa Diana Mereka pun menarik rambut Diana dan menarik tubuh bola juga Perhiasan yang tersangkut di leher dan kantong bola terus mengeluarkan suara Dan dalam kondisi setengah pingsan suara Jyoti terus mengingang di telinganya Hingga tak lama kemudian ia bangkit dan menghabisi dua anak buah Bora yang menarik tubuhnya Hal itu membuat semua terkejut dan berbalik menyerang Bora Dengan tenaga yang tersisa bola menyerang mereka semua dan mereka semua mulai ketakutan dan berlari meninggalkan bola Tapi bola yang terlanjur marah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya Menggunakan trisula yang ada pada patung dewa ia menghabisi satu persatu musuh-musuhnya Semua tewas di tangannya dengan luka tusuk yang cukup dalam Dipsing yang ketakutan bersembunyi di buah truk dan mencoba melarikan diri tapi usahanya gagal karena tubuhnya menabrak bola Dengan cepat ia mencoba menikam bola tapi kali ini usahanya gagal karena dengan cepat bola mencekik lehernya menggunakan gagang trisula yang ia pegang Dengan cepat bola mengejar mobil Bora yang telah berhasil membawa Diana pergi dari tempat itu Ia melompat dan jatuh tepat di atas atap mobil Bora pun langsung menyerangnya hingga mobil tidak bisa dikendalikan dan menabrak sebuah pohon Dengan cepat Bora keluar dari mobilnya dan memberi pelajaran kepada bola Bola yang berhasil memegang pisau Bora langsung menikam beberapa bagian tubuh Bora dan menghabisinya saat ia terdesak Bora tewas dengan memuntahkan darah segar dari mulutnya Jyoti menangis menantikan keluarganya yang akan menjemputnya karena sampai matahari terbit ia tidak kunjung tiba Kantor polisi Lalgan siang telah penuh dengan semua anak buah Asu mencoba menyerobos masuk karena mereka tahu Asu telah tewas di kantor polisi tersebut Mobil yang dikendalikan oleh Bola berhenti di jalan rahasia yang bisa menembus kantor polisi Lalgan Ia meminta kanci untuk menjaga Diana di mobil itu dan ia akan mengurus semuanya Dengan menggunakan alkohol Bola menyiram luka di tubuhnya dan membuka pintu rahasia yang ada di kantor polisi Lalgan Ia mendekati Yadav dan keempat pemuda itu untuk mengikutinya keluar dari kantor polisi tersebut Mereka dengan cepat mengikuti perintah Bola namun langkah Bola terhenti ketika melihat wajah Nitari dan melihat wajah Bola Ia pun langsung mundur dan takut melihat wajah Bola Diana yang masuk membawa bahan bakar langsung menyeram semua barang bukti yang telah ia dapatkan Yadav pun membuka pintu peti yang berisi penuh dengan senjata api Bola tersenyum penuh kemenangan dan memasang semua senjata api itu di tubuhnya Anak buah asu yang berhasil masuk ke kantor polisi tersebut pun dipukul mundur oleh Bola yang menembaki mobil mereka hingga hancur Sementara Nitari benar-benar ketakutan karena ia tahu siapa Bola sesungguhnya Hingga ia terkena serangan jantung dan meninggal dunia dalam ketakutannya sendiri Bola berhasil membumi hanguskan semua anak buah asu tanpa tersisa sedikit pun Hingga mereka benar-benar tidak bisa masuk ke kantor polisi Lalgan Api mulai menjalar di ruang bawah tanah dan membakar habis semua barang bukti Deverage yang tahu kalau Bola yang membantu Diana dan sangat terkejut Keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya Ia ingat betul kalau ayah asu telah tewas di tangan Bola dan ia memutuskan menembak dirinya sendiri di kamar mandi Ambulans dan petugas polisi mulai mendatangi Lalgan untuk memberikan bantuan pada sebuah yang ada di tempat itu Yadav mengantar keempat pemuda tersebut untuk dibawa ke rumah sakit Setelah pertempuran tadi telah selesai, Diana mencoba menemui Bola dan mengatakan kalau Jyoti telah menunggunya Bola berjalan perlahan begitu juga dengan Jyoti setelah keduanya dekat, keduanya hanya terdiam Dengan bibir bergetar ia mengatakan bahwa dirinya adalah ayah dari Jyoti Senyum mereka dari bibir Jyoti dan langsung memeluk tubuh ayah yang selama ini ia rindukan Diana dan Kanci yang melihatnya tersenyum penuh kebahagiaan Hingga akhirnya Bola dan Jyoti melanjutkan perjalanan bersama Kanci untuk memulai hidup mereka yang baru Dan film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Bola Bola sang narapidana akhirnya harus berjuang kembali untuk menumpas para penjahat yang ingin menghancurkannya dan juga para polisi Setelah berjuang dengan sangat keras ia pun berhasil mengalahkan para penjahat Dan ia pun menemui sang putri yang sudah menunggunya sejak lama Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya Ingat selalu untuk dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu jaga kesehatan Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu jaga kesehatan Terima kasih.